JURHATAN SEORANG ANAK YANG RINDU PADA IBUNYA VIRAL DI MEDIA SOSIAL Video tersebut diugah oleh pemuda bernama Varel melalui akun TikTok miliknya at Varel underscore Aditya 01 Ia tampaknya tinggal bersama sang nenek usai orang tuanya berpisah Varel mengaku sudah lama tidak bertemu dengan sang ibu Ia berusaha mencari nomor telepon baru sang ibu agar bisa kembali berkomunikasi Akhirnya pada bulan Juli ia pun berhasil mendapatkan nomor WhatsApp ibunya dan langsung mengirimkan chat Sayangnya chat tersebut tidak sampai ke ibunya melainkan dibalas oleh saudara tirinya Saudara tiri itu meminta Varel berhenti mengirimkan chat karena hanya memicu pertengkaran ibu dengan suami barunya JURHATAN SEORANG ANAK YANG RINDU PADA IBUNYA Varel begitu sedih usai mengetahui bahwa nomornya telah diblokir Namun ia terus mengirimkan pesan rindu Setelah beberapa hari berselang sang ibu akhirnya menjawab pesan Varel Yang bikinnya sek, sang ibu mengungkap bahwa jika kelak Varel sukses Ia tidak masalah tak dianggap sebagai ibu Namun berpesan untuk selalu menyayangi nenek Video yang sudah ditonton 2 juta kali ini pun sukses membuat warganet ikutnya sek Tak sedikit pula yang mencoba memberikan semangat dan doa terbaik untuk Varel Apa pendapatmu Sobri? Tulis di kolom komentar Terima kasih telah menonton!